Selamat siang Mitra Setia, apa kabar siang hari ini? Cuaca di Tarakan kayaknya lagi bikin hawa pengen tidur siang ya. Tapi jangan dulu, karena siang hari ini ada yang spesial. Dari 98.7 LTFN, saya hadir membawa satu program yang namanya tayang juga di YouTube, Instagram, dan Facebooknya Radha Tarakan. Sebelum ngomong panjang, kayaknya biar lebih ramai, sampai dulu satu persatu yang memang sudah hadir di studio Radio RTFN siang hari ini ya. Yang pertama, saya sampai dulu kayaknya yang udah biasa ada di sini juga. Jangan bilang tamunya dulu. Selamat siang Mas Aswan. Bang aja deh, bang selamat ya bang. Selamat siang bang. Semangat-sangat bang. Kalau hari ini, hari ke 23 ya? 24 pak. 24 ya? Iya, 24. Oh iya betul. Dan hari ini sebenarnya adalah hari pertama kita gak boleh kemana-mana. Iya bang, dikelarangannya berlaku sudah bang. Oke, Bang Aswan ini adalah tim rep Radha Tarakan. Jadi, kalau udah terbiasa membaca berita-berita yang ada di Radha Tarakan, semuanya udah melewati, udah dicek duluan gitu. Beliau inilah yang merupakan orang bertanggung jawab biar kulitanya layak banget dibaca ya. Oke, dan siang hari ini yang spesial lagi adalah kita kedatangan di bintang tamu. Kalau bahasa dari Pak Producer sih, spesial guest star. Di Podstar, Podstar Radha Tarakan. Selaku Direktur PDAM Kota Tarakan yaitu Bapak Bang Iwan. Selamat siang Pak Iwan. Selamat datang di Studio Radha RT FM. Selamat datang di Podstar, Podstar Podcast Radha Tarakan. Maklum baru pertama, biasanya bauin langsung produsernya ya. Hari ini kayaknya diajak mudah, langsung gitu aja. Bang Iwan, selamat datang di Studio Radha RT FM. Dan selamat bergabung di Podstar Radha Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan, ini pertama kali aku ketemu langsung dengan Bang Iwan. Tapi, Tanya Aswan ternyata baru pertama kali juga ya. Saya ketemu juga. Saya tanya dulu, sering namanya we-ra-wee di Facebook deh. Satu postingan tuh bisa sampai ribuan Bang Iwan. Nah, kalau Bang Sanar sekarang engagement-nya tinggi. Bahasa di Messenger, kalau itu udah bisa dimonetize, ini dapetnya banyak gitu. Bang Iwan, sebelum kita ngomongin tentang program-program ataupun pencapaian dari PDAM Rangkat Tarakan, kan ngomong-ngomong, Bang Iwan enggak mudik ya? Enggak mudik, kelihatannya di sini aja, kelihatannya. Di sini aja, kelihatannya. Mulusin air aja. Mulusin air aja. Mau mudik pun udah nggak bisa ya, gitu ke mana-mana. Tapi, kalau boleh memilih entah itu mudik, entah itu pulang kampung. Sebenarnya, biasanya pulang kamu ke mana? Kalau saya sih pulang kampungnya itu biasanya ke Balipapak. Oh ke Balipapak. Iya, saya lah kelahiran Balipapak. Kalau nggak ke Jogja, ke Kegumen, karena istri orang di sana. Oh di Kegumen Pantai ya. Bagus-bagus loh ke Kegumen. Iya, Karanggolo. Iya. Itu satu tempat yang pengen aku datamin juga. Jadi ketika di Jogja, terkebumen kan nggak terlalu jauh ya. Itu bisa pakai iblis atau keretapi kalau nggak secukur pantainya. Ada temenku di sana sering promosi soalnya. Iya, ada Pantai Aya, Pantai Karanggolo, macam-macam. Di Balipapak pakai mangar, gitu ya. Iya, mangar. Tritip, tritip, tritip. Ya, pernah di Balipapak juga, Nel. Tritip. Soi Hantai, Semar. Sebelah pantai awal. Sebelah pantai. Kalau Beraipapak, biasanya mau di ke mana? Saya kalau biasa mau di ke Wajo. Oh Wajo. Suasih, suasih. Tapi orang tua? Tapi orang tua kan sudah sepul semua. Jadi malah kalau dipaksakan malah akan berbahaya. Oh gitu. Jangan sampai kita bawa virus ke sana. Kita bareng-bareng menghilang meski pun cara virtual apa gitu kan. Kalau di Balipapak nanti airnya gratis. Airnya makinnya gratis. Ya udah, kita terima. Memang mudik ataupun pulang kampung kita udah nggak bisa. Yang terakhir kita pitarakan saja. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama yang tadi udah dapet clue-nya. Ternyata PDIM Tarakan ini sudah ada pencapaian yang luar biasa. Jadi PDIM Tarakan sekarang udah mencapai atau melayani pelanggan baru lebih dari 10.000 luar biasa. Bisa bikin yang dulu-dulu ya. Nggak ada loh bang yang di Kautaro tuh bisa sampai 10.000. Mungkin pelanggan yang ada sekarang. Mungkin di kebupaten yang ada itu. Mungkin ada yang belum sampai 10.000 pak. Nah ini kan pelanggan baru pak. Iya. Nah. Triknya apa pak? Triknya apa pak? Ya. Sebenarnya ini kan adalah visi-visi pak. Wali Kota Pak Dengkara. Bahwa pada saat beliau kampanye. Beliau menjanjikan bahwa dalam lima tahun itu akan memasang 10.000 sambungan gratis di PDIM. Nah saya pertama masuk di PDIM itu. Tahun 2020. 1 April 2020. Itu baru terpasang setiap nama aku sambungan. Dan memang programnya agak terhambat. Karena sambungan gratis itu adalah bagian daripada income perusahaan. Sambungan apa? Sambungan baru itu. Lalu-lalu kan pasang PDIM itu kan antara 3 juta. Kalau sampai panjang itu dia sampai 6 juta. Tapi pak Wali itu berjanji bahwa akan menggratiskan itu. Nah untuk memasang itu pertama yang saya lakukan adalah bekerja sama dengan ERP dan Lurah. Kita sosial di asasi kepada Lurah. Mana apa namanya masyarakat yang belum dipasangkan ke DIN. Jadi datanya udah dapet duluan nih? Datanya dari Lurah. Datanya dari Lurah. Karena kan biar bagaimana yang paham di lapangan itu adalah ERP dan Lurah. Iya kan? Kalau saya kan nggak tahu. Bukan katanya-katanya gitu. Iya masih katanya. Nah berarti kebetulan Lurah dan ERP ini proaktif. Proaktif. Karena selama ini mereka memang tahu ada program pemasangan gratis. Tapi anunya kemana gitu kan? Akhirnya kita jemput bola ini. Jemput bola ke Lurah dulu. Ke ERP. Karena mereka yang punya gratisnya. Dan ya Alhamdulillah dalam satu tahun ini ya sepuluh ribu itu per kemarin apa? Per awal April kemarin itu kan kita bisa pasang sepuluh ribu sangat gratis. Dan itu memang targetnya itu lima tahun. Tapi kita bisa selesatkan dalam dua tahun satu bulan. Dua tahun satu bulan mencapai sepuluh ribu pelanggan. Itu kalau dikalkulasi Bang berapa puluh sampai sehari Bang. Nah setelah data kan pasti ada yang harus diubah sistemnya di BDM sendiri Bang ya. Saya yakin data ada tapi ternyata tidak buat satu sistem yang karyawan BDM gerak semua kan nggak secepat ini gitu. Coba mungkin Bang kan biar ini bisa jadi contoh. Iya. BDM-BDM yang lain bisa nonton di bawah tempat. BDM yang lain mungkin instansi yang lain yang terlalu hubungan dengan pelanggan bisa diperbaiki lagi. Kalau saya ini kan biasa kerja di swasta. Swasta itu kan harus dengan target. Memang di BDM itu ada beberapa kelompok yang mengerjakan apa namanya sambungan itu. Saya memang dengan memberikan data itu memberikan target kepada mereka. Ya kan. Memberikan target bahwa satu bulan itu harus terpasang sekian. Bulan kedua harus terpasang sekian. Dan itu harus dievaluasi gitu kan. Kalau tidak dievaluasi itu percuma. Kalau tidak dievaluasi itu percuma. Kita evaluasi. Bulan sekian dia bisa dapat berapa. Bulan kedua dia dapat berapa. Kalau tidak memenuhi target. Ya saya selalu bilang kepada mereka. Saya minta maaf kita ganti pemain gitu kan. Karena main bola aja. Satu menit. Dua menit. Mainnya jelek ya diganti gitu kan. Kadang pemasangan itu sendiri. Kadang ada juga yang suka kenal sama saya. Tapi mau tidak mau. Kita ini melayani masyarakat itu harus dengan target. Jangan sampai kita tidak punya target. Kalau tidak punya target itu kan artinya tidak punya tanggung jawab moral. Nah ini yang kita. Kita apa namanya. Kita apa namanya. Kita bangun di BGAM. Dan memang ada bagian-bagian tertentu yang terlibat. Misalnya di emas. Di perencanaan. Di distribusi. Semua kita libatkan. Dan kita evaluasi bersama gitu kan. Dan ternyata dalam. Apa namanya. Dalam waktu. Sebenarnya hanya satu tahun satu bulan sebenarnya itu. Dan itu bisa selesai gitu kan. Itu bisa selesai. Walaupun pada tahun pertama itu sulit sekali. Kayak rasanya berat banget. Itu bisa terpenuh. Tapi dengan niat baik. Dengan kita buat terobosan-terobosan. Melibatkan semuanya. Ada RT Lura. Kita libatkan semua. Dan itu bisa selesai. Dan kedua juga ada. Apa namanya. Program. MBR. Namanya masyarakat berpangas dan reda. Itu programnya Pak Jokowi. Dibihai oleh dari APBN. Itu bahwa. Setiap. Apa namanya. Masyarakat berpangas dan reda. Akan mendapatkan. Sambungan. Rumah. Tapi itu gak gratis. Kalau di Bulungan itu bayar. Nah 750. Di Malinau 500. Dilunukan 500. Tapi ditarahkan. Perintah Pak Wahli Bota. Bahwa itu kita gratiskan saja. Dan lainnya adalah beban IPDIM. Dan itu ternyata jalan gitu kan. Tahun 2020 itu ada 2000. Tahun 2019 itu 1200 kalau tidak salah. Dan tahun ini. Akan kita pasang lagi 2000. Bulan Juli. Berarti nanti. Bisa 12.000 lebih. Sekarang itu kan 10.000. Dari jeda waktu itu. Kemarin sudah saya cek. Itu 10.159. Nanti pasang lagi 2000. Ya bisa sampai 13.000. Tahun ini. Kalau di total dengan pelanggan yang sebelumnya sudah ada. Ditarahkan sebelumnya berapa? Sekarang itu sudah ada 37.834 sambungan SR. Yang sekarang up to date hari ini. Dan itu akan terus bertambah. Kita akan pasang terus. Apa namanya sambungan itu. Dan di bulan Juli akan kita pasang lagi 2 sambungan. Gratis. Boleh tarahkan gratis gitu. Sobat gratis. Kalau dihitung kan. Rata-rata kita hitung lah. Rata-rata 3 juta satu sambungan. Berarti kita sudah mengeluarkan uang sekitar 30 miliar. Untuk sambungan gratis ini. Uangnya dari mana? Saya juga bingung. Ternyata terpasang begitu kan. Iya, iya, iya. Itu banyak yang nanya. Uangnya dari mana? Ya uangnya itu. Kita kan ada bantuan sebenarnya. Dari Pemkot terutama. Karena ada program sambungan rumah gratis Pemkot Tarakan SRGP. Nah itu ada bantuan. Pemasangan. Aksesorisnya dikasih. Sama apa namanya. Sama Pemkot. Nanti kita hanya mengklaim. Apa namanya. Biasanya. Biasanya. Sekitar 3 juta. Berarti dengan APB. Dan macam-macam. 10.000 sambungannya sekitar 30 miliar lebih. Pemerintah mensubsidi kepada masyarakat Tarakan. Untuk sambungan gratis. Karena kan. Ya minta maaf. Bahwa. Air ini kan hajat hidup lah banyak. Pasal 33 itu kan sudah jelas. Bumi air dan segala yang tergantung di dalamnya. Dikelauan negara dan di luar. Sebesar-besar terpapunan rakyat. Dan itu adalah haknya mereka. Dan wajiban kita. Atau gak sama. Jadi. Luar biasa. Luar biasa. Penonton bayaran mana nih. Penonton wajibannya kurang. Oke. Mbak Iwani sampai bisa dari sisi teknis. Sistem. Dan semuanya akhirnya kan berhasil. Backgroundnya semuanya pendidikannya apa ya Mbak Iwani? Saya itu kan sebenarnya jadi guru. SPD. Sarjana. Sarjana bukan sarjana penuh dirita. Karena saya juga menderita waktu itu para pertama merintis. Ketarangan. Tapi bilangnya kalau sudah berhasil. Dibilangnya sarjana penuh duit. Iya. Ayo kita. Berarti ada proses. Ada proses. Tapi paham sisi teknis ini. Apakah memang kalau melihat background kita memang sarjana pendidikan. Iya. Tapi di bidang yang sekarang di PDAI ini kan teknis dan sistem ya. Apakah di swastanya dulu atau di swastanya memang ada pengalaman di situ? Iya. Saya itu kan dulu gini. Saya ini kan lulusan STM. SMA nya itu STM. Dulu sebenarnya tidak mau kuliah gitu kan. Maunya kerja. Karena Bapak kan cuma jual ikan. Jadi susah kita. Hari ini apa namanya. Dicari besok dimakan. Habisnya sudah saya kerja. Ya sudah. Ternyata apa namanya. Di STM itu saya naging satu terus. Iya Mbak. Dulu ada program. Apa namanya. Pemilihan bibit umul daerah. BPUD. Dan saya didaftarkan oleh guru saya. Dan ternyata diterima. Dulu di urus negeri Yogyakarta. Jadi saya sebenarnya sarjana pendidikan teknik mesin. Jadi saya paham. Dulu jajaran bagaimana pompa mau bawa permipaan itu paham saya. Mesin apa itu paham. Jadi memang secara teknis. Ya saya memahami. Kalau di PDM itu banyak saya yang paham. Tapi pas lulus kuliah saya dulu pernah di KPC. Dulu di Departemen Engineering. Dulu di Departemen Teknik dan Pengembangan. Jadi memang. Rekayasa teknik itu saya paham lah. Sedikit. Tidak banyak. Sedikit tidak paham lah. Jadi meskipun kalau dilihat titalnya pendidikan. Aku ternyata pengalaman lebih berharga. Pengalaman lebih berharga. Sekedar titau. Sudah terbukti. Yang tadinya sarjana penduduk kita. Sudah berupa sekarang sarjana penduduk. Sarjana penduduk. Abang tahun berapa di sini? Pertama kali ketarakan. Saya ketarakan tahun 2002. 2002. 2002. Kurang lebih 19 tahun lah. Bulan Mei 2002. Berarti kurang satu bulan 19 tahun. Berarti tergolong memang kategori murid pintar dulu. Ranking satu terus ya. Jadi kalau ranking satu itu jaman dulu dapat hadiah yang dibungkus warna coklat gitu. Ini ranking satu. Kalau dibalik papan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Cuma ada biasiswa namanya super smart. Tidak ada. Jadi ada. Tetap ada reward kan. Ya pasti ya. Akhirnya malah membawa sesuatu lebih baik lagi. Tadi lagi ngomong serius terus ya. Abis ini masih ngomong serius terus. Kita bawa santai dulu ya. Pak producer kita santai dulu ya. Oke. Oke. Segmen satu sudah. Sebelum kita ke segmen 2 ya serius lagi. Sekarang kita kayaknya ada gini dulu. Dengan seorang Bang Iwan. Kalau ngomongnya serius terus kayaknya kurang hidup gitu. Nah sekarang kita kayaknya punya segmen tambahan yaitu jawab cepat lah. Kita nggak boleh. Bang Iwan kita minta jawab cepat. Ini hanya segera untuk bikin rileks santai. Tapi nggak boleh lebih ketiga rutin. Kita tanya langsung harus bisa menjawab. Oke. Bang Iwan siap ya. Siap. Penonton bayangan tepuk tangan ya. Bang Iwan segmen jawab cepat bah. Jadi sekali ditanya harus segera menjawab ya. Ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Ini mudah aja. Sinetron Indonesia atau drama Korea? Saya kebanyakan nonton drama Korea. Terakhir nonton apa? Pinsengsel atau apa? Saya nggak tahu judulnya. Karena anak-anak saya kan cewek semua. Istri tiap hari nonton drama Korea. Ikut juga. Tapi minggu ini baru berakhir dengan Vincenzo. Jangan-jangan sudah ada nama Korea. Panggilan dari istri. Bukan. Kalau dihubungi dengan drama Korea kayaknya. Ano. Ria Tawang. The Penthouse. Ya. Sudah. 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 Kalau Vincenzo. Mungkin nanti buat anak-anak sama istri. Bisa kasih. Ini kayaknya bukan pecinta dracon. Rekomendasi judul dracon untuk Bang Aswara. Saya kebetulan nggak tahu judulnya. Cuma kalau ceritanya itu kan. Kalau drama Korea itu kan. Ceritanya misalnya perusahaan. Kerajaan. Pak Selirnya mau merebut. Pak Selirnya mau merebut. Pak Selirnya mau. Intrik-intrik. Iya. Intrik-intrik. Kebanyakan sih intrik politik dan intrik bisnis kalau saya lihat. Iya. Apa sih bukan? Bang Iwan suka drama Korea. Ya. Milenial kayaknya pasti. Oh. Ternyata ini. Jawab cepat nggak? Yang kedua. Raisa atau Isyana? Eh. Kelihatannya Raisa deh. Raisa. Aduh. Kok produser. Aduh. Tahu lagunya Raisa ya? Saya tahu. Tapi udah hafal. Oh. Tapi Raisa itu kan orangnya lembut. Oh gitu. Karena senangnya lembut. Karena saya itu kan orangnya sedikit belak-belakan. Jadi harus ada bertolak belakang gitu. Iya, iya, iya. Kolam berhati. Kolam berhati. Iya. Iya. Betul. Yang ketiga. Jawab cepat bah. Lagu dangdut atau lagu India? Kalau lagu semuanya saya senang. Pilih hanya dua gitu. Ya lagu dangdut. Lagu dangdut. Oh lagu dangdut. Aku kan satu juga lagu-lagu dangdut. Banyak lagu dangdut gitu. Yang paling bergumam lah. Bergumam lah. Top of mind. Begadang ya. Begadang. Jangan bergadang. Jangan bergadang. Irama. Kalau yang generasi milenial. Yang misalnya siapa? Ini anaknya Roma Irama itu. Oh Rido Roma. Ah Rido Roma itu. Kan lagunya ya gitu lah. Lebih rileks. Saddu. 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 Satu lagi. Jawab cepat bah. Terlihat tidak kerja. Tapi banyak duitnya. Atau kerja tapi banyak cicilannya. Rata-rata. Ya terlihat banyak. Apa? Terlihat tidak banyak kerja tapi banyak duitnya. Nanti Ibu Wati akan bilang. Sudah saya pantau gitu. Tidak terlihat tapi banyak duitnya. Cukup Pak Produser ya. Cukup. Oke. Bagaimana? Terima kasih banyak waktu di Awan Cuman Bah. Nah sekarang kita break dulu. Sekarang ada iklan yang berpulai dulu. Setelah ini kita berterbalik lagi. Dan kita akan ngobrol lagi tentang keberhasilan pendaan Kota Tarakan. Bersama diri terutamanya Bagi Mas Tiawan. Dan nanti juga akan kita obrolin planning ataupun jebrakan berikutnya. Pastikan jangan kemana-mana. Tetap di Podstar Podcast Radha Tarakan. Dan live juga di 98.5.7 RTFM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.